Halo teman-teman, selamat datang di kontrakan papanda Sebelum mulai masak, hari ini aku mau masang stiker kompor dulu Biar kompor aku ini terlihat lebih bagus, lebih rapi Stiker kompornya ini aku beli di toko oran Nanti yang mau samaan, linknya aku taruh di atas ya Ini tuh pasangnya susah-susah gampang Karena aku baru pertama kali masang-masang stiker kayak gini Jadi aku minta bantuan suami aku Kira-kira kayak gitulah cara pemasangannya aku juga kurang bisa ya Dan ini hasilnya, lumayan rapi Lumayan rapi untuk pemula kayak aku Dan sekarang waktunya kita masak Sebelum masak sayurnya, ini aku mau goreng tempe dulu Aku iris-iris dulu daun kucai Lanjut aku siapin tepung, aku kasih bubuk kunyit Kasih penyedap rasa, terus aku kasih ketumbar bubuk Campurin daun kucai yang udah kita potong-potong tadi Terus kita kasih air Lanjut kita aduk-aduk sampai maratai Udah selesai goreng tempenya Lanjut aku mau masak sayur Ini sebenarnya jengkolnya udah aku rebus kemarin sore Tapi kali ini jengkolnya pengen aku goreng lagi Terus aku campurin sama ikan nasin Yang udah aku cuci bersih Dan sekarang aku mau nyiapin bumbunya Ada bawang merah, bawang putih, sama cabai Terus aku halusin, tapi gak halus-halus amat kayak gini Terus aku goreng ini ikan nasin sama jengkolnya Dia akan dapet Udah tu, dipotong tuh ada Ada pombang kiri Iya, dipotong tuh di paling pojok kiri atas selamat menikmati dan ini menu sederhana aku sore ini bareng suami udah lapar, langsung aja kita makan kanasih 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.